Intro Sesosok jenazah yang sudah menjadi tulang belulang ditemukan oleh seorang warga di hutan Dusun Jaya Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandorpe Diperkirakan jenazah tersebut sudah 4 bulan di hutan dan dibawa pihak kepolisian ke RSUD Sudarso untuk diotopsi Inilah kerangka jenazah yang ditemukan oleh warga di hutan Dusun Jaya, Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandorpe saat dibawa ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso oleh pihak kepolisian Kerangka jenazah hanya tertinggal tulang paha, betis, beberapa tulang rusuk, dan tengkorak Menurut keterangan saksi mata Matzuri dirinya menemukan kerangka jenazah pada selasa pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat saat dirinya mencari kayu di hutan dirinya mengaku menemukan tengkorak kepala terlebih dahulu saat dijumpai di kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso Kapolres Kuala Mandorpe Ibtu Suryadi mengatakan sejak dibawa Rabu pagi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sudarso tidak ada tanda-tanda kekerasan pada kerangka jenazah dan diperkirakan sudah meninggal 4 bulan jenazah belum diketahui identitasnya dan dari bekas pakaian diperkirakan berjenis kelamin laki-laki Kematian dan identitas sementara kami belum tahu apakah identitas warga sekitar mengatakan warga desa khususnya desa Sungai Nau tidak ada yang hilang untuk beberapa bulan ke depan tidak ada yang hilang dan kami juga koordinasi dengan pihak para kepala desa khususnya kepala desa Kuala Mandorpe agar menyiarkan atau memberitahu warga-warga yang mana yang merasa kehilangan warga Suryadi menghimbau apabila ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya diminta segera melaporkan kepada pihak kepolisian dari Pontianak, Berlian Pasore melaporkan Terima kasih telah menonton!